Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers. Langsung aja ya, jadi di video gue kali ini gue mau ngasih info game gratisan lagi nih. Kayaknya beberapa hari ini gue rutin ya kasih info game gratisan. Seneng kan lho? Jadi, setelah kemarin itu ada info game gratisan Fall Guy, Knockout City, Overwatch 2, yang rubah haluan ya dari game bayar jadi game gratisan. Terus kemarin ada info baru juga kalau Assassin's Creed lagi ngerayain ultah ke 15 tahun, terus kasih kita free weekend untuk game Assassin's Creed Origin. Dan hari ini info yang akan gue kasih jadi game gratisan itu adalah game bola saingannya eFootball 2022. Ya, apalagi ya kalau bukan FIFA 22. Jadi, setelah bulan Mei kemarin, game FIFA 22 itu jadi game gratisan PlayStation Plus. Awal bulan Juni ini itu EA selaku pembuat dan penerbit game FIFA 22 telah mengumumkan akan memberikan kita game FIFA 22 secara gratis. Tapi, nah tapi ada tapi-nya ini ya. Gue yakin kalian para fakir gratisan sih langsung kecewa gitu ya. Atau langsung buru-buru stop gitu, close YouTube gue ini. Gue yakin sih gitu sih. Jadi, FIFA 22 itu memang akan jadi game gratis, tapi khusus untuk kalian yang sudah langganan EA Play. Siapa tau kan diantara kalian ada yang ngebet banget gitu ya pengen main FIFA 22, tapi belum punya gamenya. Mau beli versi full digital atau nyari BD second-nya pun masih mahal gitu ya. Terus, kemarin mau ambil dari PlayStation Plus bulan Mei itu telat. Nah, kalian bisa cobain aja nanti ambil dari langganan EA Play ini ya. Dijamin nanti lebih murah daripada kalian beli gamenya. Dan langganannya juga itu lebih murah kok daripada langganan PlayStation Plus. Karena kalau langganan PlayStation Plus sekarang juga, kalian tetap nggak bisa dapetin FIFA 22. Karena FIFA 22 itu cuma bisa diambil atau di-ridem itu bulan Mei kemarin ya. Jadi, kalau telat itu udah nggak bisa dapet. Jadi, selain FIFA 22, kalau kalian langganan EA Play, kalian bisa main sekitar 40-an game lainnya buatannya EA. Jadi, sebut aja kayak serinya Need for Speed, Star Wars, Battlefield, dan masih banyak lagi game buatan EA lainnya ya. Yang bisa kalian mainkan tinggal download. FIFA 22 nanti akan segera masuk ke dalam list game EA Play itu mulai 23 Juni 2022. Jadi, untuk kalian yang sudah langganan EA Play itu nanti bisa main game FIFA 22 tanpa harus beli gamenya. Untuk yang belum tahu, jadi kemarin FIFA 22 kan dari awal rilis itu pernah masuk ke dalam daftar game EA Play. Tapi kemarin itu cuma sebatas trial aja ya. Jadi, kita cuma dikasih main selama 10 jam aja. Tapi nanti tanggal 23, gamenya akan sudah 100% full, tanpa batasan untuk bisa kita mainin. Tapi tetap dengan syarat kalian sudah langganan EA Play ya. Kalau belum ya langganan aja dulu. Gimana? Tertarik mau cobain langganan EA Play? Atau tetap mau jadi kaum gratisan aja? Ya, kalau mau tetap jadi kaum gratisan, ya harap sabar ya. Mungkin nunggu 2-3 tahun ke depan lah. Mungkin ya. Mungkin-mungkin game FIFA 22 bisa dapat secara gratis gitu ya. Tapi, kalau kalian mau langganan EA Play, yaudah silahkan kalian langganan ya. EA Play itu dibagi jadi langganan 1 bulan dan langsung 12 bulan. Nggak ada yang 3 bulan ya. Kalian pilih aja yang mana yang kalian suka. Untuk daftar lengkap game EA Play yang bisa dimainin apa aja, nanti kalau kalian belum tau. Mungkin nanti akan gue update lagi pas tanggal 23 ya. Jadi tungguin aja di Youtube gue ini. Kalau kalian belum subscribe ya, di subscribe dulu dong. Oke cuy, segini dulu info game gratisan gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Asetok pamit. Bye-bye. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax